Hai guys, selamat datang kembali ke vlogku Sangat paling menarik yang namanya seorang Ivan Gunawan kembali lagi ke meja dandan seperti ini Ya mungkin kalian udah sempet lihat vlog aku di sebelum-sebelumnya Bahwa aku udah collabs ke beberapa makeup artist yang menurut aku handal Igun udah pernah collabs sama Bennu, Igun kemarin udah collabs sama Hanafi Nah kali ini Igun akan collabs dengan celebrity makeup artist Makanya dia juga cucomeng banget, ngetop banget semakin licin Pokoknya anak milenial sekarang tuh patokan makeupnya itu dari sosok yang satu ini Tapi by the way, di bulan puasa ini juga selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian semuanya Selamat bulan puasa ini yang pastinya kita punya promo online dulu nih Ada promo online 750 ribu apabila kalian bisa belanja di ig.cosmetic ya Itu dengan berbelanjaan 750 ribu kalian bisa mendapatkan beauty pouch ya Sudah gitu kalau misalnya mau belanja dengan jumlah minimum 1 juta rupiah bakal dapet handbag Dan ini kesempatannya sampai tanggal 31 Mei Kemarin juga kita baru aja nge-launching produk Ivan Gunon Cosmetics yang sudah ada di Watson Dan kemarin itu gue mau say thank you banget karena rame banget Teman-teman media juga support rame banget, klien semuanya Banyak juga kayak beauty beauty blogger ya yang kekinian juga hadir gitu Jadi sekarang bahwa Ivan Gunon Cosmetics sudah ada di 30 cabang Watson Makan tepuk tangan, tepuk tangan Jadi ini merupakan satu mimpi aku sih Memang dari dulu kalau misalnya kayak punya kosmetik itu Memang aku gak mau punya kosmetik yang door-to-door Aku pengennya kalau misalnya setiap aku datang ke department store apapun Atau mungkin kayak supermarket apapun Atau kayak drugstore apapun Itu juga bisa dapet kosmetiknya Ivan Gunon Cosmetics Kali ini aku mau collab sama satu makeup artis Ini sih gila banget sih kalau menurut gue Jadi dalam satu hari itu dia bisa ngerjain bisa kayak 10 sampai 15 gitu Kayak orang maksudnya binatang Jadi hari ini kesini, 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 kesini Langsung saja aku ngapanggil ini dia Bubah Alpian Ya Bubah Alpian Jadi sebelum kita ngobrol sama Bubah Alpian Aku mau ingetin lagi buat kalian jangan lupa subscribe, like, sama komen ya Karena ini pastinya banyak banget tips dan tricknya buat Bubah Alpian Aku juga sampai sekarang belum pasti tau Bubah Bahwa Bubah tuh bakal makeupin siapa Kalau misalnya seorang Bubah Alpian itu berangkat mulai makeupnya tuh dari mana sih awalnya dulu tuh? Dulu itu rambut-dulu kayak di Suwano di Jember Oh lu megang-megang rambut? Di Jember? Terus? Abis itu gabung di Jember Fashion Carnival Nah disana itu diajarin makeup, rambut, kostum, dan lain-lain Mas itu ya Jember Carnival itu Mas Dinan ya Jadi memang kita Indonesia khususnya berduka sekali gitu bahwa ada pelopor Jember Carnival Memang sudah dipanggil lolos bt ya Tapi Igun yakin bahwa karyanya hingga hari ini terus dilanjut gitu Jadi waktu proses kreatif di Jember tuh kayak apa sih emangnya bah? Mas Faris tuh dateng seminggu sekali Mas Faris tuh sama pelopor pendiri Dia dateng nyempetin Tunggu dulu deh Kayaknya semua makeup bagus kan? Tunggu dulu ya Tunggu dulu ya Tunggu dulu ya 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 Makanya maksudnya bolong ya gitu ya Abis itu Mas Faris Kita tuh belajar sama temen-temen disana Ada pengajarnya, ada tim pengajarnya disana diajarin Tapi lebih banyak juga kita mengembangkan diri sendiri Jadi belajarnya itu apa? Belajar bikin baju atau belajar gimana tuh? Make up, bikin baju, bikin rambut, kostum, perform, dan lain-lain Jadi makeupnya itu makeup panggung justru malah Make up carnaval Tapi kok beda banget antara lo dulu belajarnya makeup carnaval Terus kalo sekarang gue ngeliatin makeup lo tuh Kenapa aku suka sama Bu Bu Alfian Bu Bu Alfian itu kalo makeup itu ga merubah muka orang jadi kayak topeng Kayak berubah bener-bener kayak Maksudnya keliatan looknya kayak fake banget Masih pori-porinya masih keliatan Matanya kita masih bisa ngebaca Oh ini matanya si A, matanya si B Kalo aku bilang makeup kamu justru flawless banget Beda sama kayak kamu dulu makeup carnival Justru waktu carnival itu katanya Orang-orang bilang mau makeup seheboh apapun Katanya masih ada sisi cantiknya Kak Dan saya juga ngerasa tiap orang itu punya Apa ya, energi sendiri Punya kecantikan alami masing-masing Nah itu yang saya munculkan Itu yang namanya effortless beauty Nah gue kasih tau tuh effortless beauty itu kita ga perlu cantik Misalnya Oh gue pengen seperti siapa, pengen seperti siapa Ga perlu Kita tetap harus menjadi diri kita sendiri Mengandalkan apa yang kita punya Awalnya gimana sih bisa makeupin artis? Dulu itu ngefans banget sama Rosa dan Afgan Iya Waktu itu ada Kak Ivan juga di acara empat mata Itu kaki-kaki Dari sana Ini harus jadi makeup artist Ini ga boleh jadi hair stylist aja Dan bisa lebih dekat Oh jadi dulu kita pernah sempat ketemu Kamu belum jadi tukang makeup Masih megang rambut? Iya Dan di pojok duduk di acara empat mata Di ruang makeup Ada Kak Ivan, ada... Oh my God Ada Ross Ada Teocha, terus ada Afgan Tiga itu ketawa Saya ngeliatin dia di pojok ini Masih ngerentek, masih kurus Masih jelong banget lu beraktif Masih super jelong pada waktu itu Awal karirnya Bubah Alfian itu Berawal dari photoshoot Semua photoshoot majalah Pokoknya lu ambil Mau ada duitnya, ga ada duitnya Hajar Itu gimana ceritanya? Majalah justru ga ada duitnya Masa kabar ya Pak Masa kabar ya Pak Masa kabar ya Tapi itu berapa lama Bener-bener pengalaman itu Buktinya sekarang makeup artist-mecape artist Yang baru terlahir sekarang itu Ga sempat mencicipi Iya karena memang Dunia permajalahan Keseruan permajalahan Sekarang kan udah mulai agak kendor ya Larinya sekarang Ke kita-kita gini Yang langsung live gitu Dulu awalnya Majalah mana yang paling menurut Bubah paling berkesan? Clara Kenapa kalau di majalah Clara Bubah bisa eksplor seperti apa? Bisa, berada kreativitas Dan disana saya bekerja dengan Salah satu orang yang sangat Saya kagumi Yaitu Arsyatwadi Putra Yang sekarang udah ga foto lagi Ada tulis Him banget Sayang banget ya Mas Padahal aku pengen difoto loh Selama kamu Selama pencapaian foto majalah Ya kan? Artis-artis siapa Yang paling Oh udah foto majalah Banget lu siapa Cantik lu Siapa artis Indonesia yang menurut lu Udah lu ga ngetop-ngetop amat Udah lu paling gengges Siapa? Aduh dia alisnya gini Aduh kok matanya gini Pasti kan kalo di makeup kayak gitu kan Bak aku tuh pondisinya harus gini Aku tuh bedaknya harus gini Aku tuh matanya harus gini Siapa artisnya? Bunda Ashanti Tapi ngetop banget Bunda Ashanti Bukan ya ga ngetop itu ngetop banget Tapi Bunda Ashanti tuh bener-bener ngajarin Gimana caranya makeup tuh lebih detail Pilih produk yang bener-bener bagus Tidak terserah sekarang Sekarang Ashanti juga punya produk ya Sampai hari ini Jadi Jadi pas makeup-in Ashanti tuh Agak lebih ngedredap tuh Ini kalo menurut aku sih Dia salah satu makeup artis yang Punya keberuntungan yang sangat tinggi Ngerasa ga sih Ba? Ngerasa banget Kak Bener ga? Bahkan saya ngerasa gini Kak Ketika saya bikin workshop di beberapa kota kemarin itu Ada jauh yang kayaknya lebih bagus dari saya gitu Yang ikut Sekarang kan makeup artis juga Cucok-cucok meong banget Karena keberuntungan aja sih Dan mungkin cara Usahanya beda Kalo seorang buba Alfian Produk-produk makeup kamu tuh Mahal-mahal ya? Saya sangat suka sekali dengan produk lokal Dan nih Kak, ini gue udah malas ya Ini kayaknya tuh Buba ada makeup artis yang gila Aduh, kamu ah Tiga, gue tuh kayaknya Pilih tabur-tabur duit Aduh, 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 aduh Nggak, tapi ini Ini produknya Bagus banget Terus juga packagingnya ini Terlalu bagus Aduh, ini minta rekening Tapi kok kayaknya gimana? Aduh Mutunya kakak ini Nggak kalah dari produk-produk Informasional itu Packagingnya keren banget Amin Kenapa bisa semula ini? Karena gini, aku punya Kayak will ya Kayak punya target Dalam hidup aku Bahwa Bagaimana caranya kita bisa bersaing Dengan produk luar Produk yang kita buat Harus produk unggulan Dan harganya harus Lebih murah dari produk luar Sehingga Masyarakat yang ada di Indonesia Lebih tertarik Dan lebih aware Untuk menggunakan produk Dalam negerinya itu sendiri Jadi makanya Cucok lah loh Lihat Kalau produk aku ini Jangan pernah sekali-sekali Beli produk aku Apabila sealnya ini udah lepas Jadi kalau sealnya udah lepas ini Takutnya keaslian itu Udah Nggak terjamin Ya Dan lalu kalau misalnya Dilihat produk aku itu Kemasannya Insya Allah cantik banget Dan Kemasannya ini Terlindungi lagi Dengan adanya pouch Jadi kalau misalnya Kayak mau jatoh Mau apa tuh Dia nggak gampang cracking Jadi mewah banget Dan kalau misalnya Kenapa aku bikin pouch Karena kayak aku tuh suka Kalau misalnya kayak Kalian pergi ke pesta gitu kan Kalian pergi ke pesta Pake clutch Atau pake apa Kalau ini ada pouchnya tuh Kayaknya mau buka tuh Masih cantik gitu Ya Berani nggak tapi Kalo makeup hari ini Pake Ivan Gunon Pesk Berani banget Karena saya juga pake Bener Peret nggak Demi Allah pake Oke Paling muda Bubah makeupin Usia berapa? Dari mulai 15 Sweet 17 Iya Sweet 17 Kita sering banget ya Aku sama Bubah tuh sering banget Parten sweet 17 Dan alhamdulillah Sering menang ya Bubah Best costume Best Menang diikat lomba Sering nikah-sikah Kalau usianya paling banyak Bubah pernah makeupin Umur berapa? Waktu itu 80 80 Itu kalo makeupin 80 Itu kalo makeupin 80 Dulu tuh aku pernah tau ya Kalo udah makeupin nenek-nenek gitu Atau udah agak tua gitu Bener gak sih kalo misalnya bikin eyeshadow itu Harus pake Kayak Kartu nama Atau pake Kartu credit gitu Habis kan kalo gini kan Kalo misalnya mau maaf ya pak Kalo udah tua kan gini Gakakakakak Gakakak 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 Tadi takut tua deh gue gitu Itu tekniknya mereka pasti masih-masing kalo Kayaknya lebih main blending Oh main blending Ini udah terdengar suara-suara ya Jadi Bubah Aku hari ini aku mau kayak Membahagiakan seseorang Ehm Beliau ini Menurut aku Dukungnya aku Dan hari ini aku pengen Bubah makeupin Mama Erna Mama ini bisa dibilang Sosok yang Paling banget Ehm Paling jarang banget makeup sama makeup artis Bubah Bubah Bukan gak percaya sama Hahaha Iya Ini gue gak ngomong nih Lu siap-siap Emang gue Lu bisa lo tau kan Ini pabriknya nih Ya Dia pake begini ya Terus Jadi karena aku pikir apa Aku dengan begini aja Dengan dandang begini aja Udah cantik Kayaknya aku merasa udah oke gitu loh Nah Jadi Ya udah Sekarang bedak pun aku aja gak pake Jadi ini gak Aku gak percaya kan Ini gak pake bedaknya? Enggak Yang penting lah som Lipstick Pinsil alis mata Gak ketinggalan Udah itu aja Mama sekarang umurnya berapa? 70 Mama sekarang umurnya 70 Mama kenal makeup dari mama umur berapa? Dari 15 tahun Udah 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 Sudah Wih Sambil minum Waduh satu tangan bro Wih jago dia bro Dulu Jadi aku cerita Dulu rambutku merah Iya kan? Udah Bukan ya Udah 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 Puncet hitam Sampai sekarang Udah SMP Udah set rambut Pake merknya Biggen Mam Jadi aku mau Karena ini aku hari ini kan challenge ke Bubah Ya Kita challenge ke Bubah Jadi mama harus pasrah Karena Bubah bakal ngedandani mama dengan Ivan Gunawan Kosmetik Dan biasanya kalo makeup itu kan pasti makeup yang muda gitu Jadi aku pengen kasih liat ke kalian bahwa mama di usia yang ke 70 tahun ini aja Masih bisa terlihat cantik Menarik Dan tetap menjadi karakter diri mama Mama ini kalo diperhatiin Garis-garis tuanya udah mulai ada Matanya karena mama kan mama ada Chinese nya Mama ada Belandanya Jadi matanya udah mulai turun Mama ini punya jenis kulit dengan pori-pori yang besar Jadi kira-kira Bubah udah ngeliat mama Bubah mau melakukan apa? Udah tau? Udah tau Dan mama itu Saya liat tadi fotonya Mama itu Dari fotonya Kali teman-teman mama Rame Duh lo gak tau aja bang Orangnya menarik Dan Dominant Udah siap? Siap Apa stepnya Mungkin ada yang cairan yang buat bersihin muka Iya saya mau bersihin dulu Oke dibersihin dulu Aku tuh seumur-umur gak pernah pake bersih-bersih muka Jadi kalo mama habis makeup Langsung tidur aja? Ada tisu basah itu aja Kalo pake tisu basah udah langsung bisa cius Iya Gak pernah Gak pernah deh cleansing-cleansing apalah segala macam Gak pernah tau Gila kan emak gue Gila kan Lu jangan macem-macem loh Ini Alice kemarin sempet disulang sama Noveo Alexander Iya kan Mama Alice Noveo Alexander Gigi Dokter Betia Iya kan Coba senyum mak Senyum mak Senyum Iya 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 Oh jadi kalo mau pake itu Sebelum pake foundation pake yang bubah punya gitu Iya Nanti Jangan beli, minta aja mau bubah ya Kalo misalnya berbicara dengan foundation Pasti mengawalnya dengan foundation kan Jadi kalo di event gunan cosmetic ini aku punya 5 shade warna Jadi kalo aku sebenernya sih nyebutnya bukan foundation Tapi aku nyebutnya adalah skin perfecter series ya Jadi skin perfecter series ini aku punya 5 shade Diantaranya 01 itu natural, 02 itu light, 03 itu vivid, 09 itu ivory dan beige Dan 5 warna ini menurut aku sudah bisa menjembatani 5 karakter jenis kulit wanita Indonesia bah Nah skin perfecter series ini harganya 249 ribu rupiah Oke Nah Wow Ini tinggal diputar gini langsung keluar Jadi ini aman banget buat teman-teman Bisa Pak Banyak orang ga bisa Ini diputar aja Bisa keluar Tinggal pacar Jadi ini aman banget nih mama nih buat ditaruh di tas nih Seperti apa bah? Sebenernya kalo untuk saya itu saya jarang banget ngecampur Cuman nyampurnya itu biasanya nyari warna kak Jadi satu produk itu biasanya kalo mixing foundation Orang-orang itu kan biasanya Ada yang suka mixing foundation Kalo saya itu ga terlalu suka mixing foundation Boleh mixing hanya untuk mencari warna Nah untuk mencari warnanya itu perbandingannya gimana Itu kita tinggal kira-kira aja Jadi memang kalo makeup itu sebenernya Banyak juga yang ga sesuatu yang ga baku ya Jadi memang Ya Kadarnya itu bisa Bisa dicari sendiri Itu sabar Belum buka Belum buka Jadi seri ini namanya skin perfecter Skin perfecter itu gunanya adalah Untuk meratakan warna kulit Tebal atau tipisnya tergantung dari kadar si pemakaiannya mau jadi seperti apa Kalo misalnya memang mau tebal ya mungkin Produknya agak dibanyakin Dan mungkin bukan Bukan banyak ya Tapi bisa kayak Berlapisannya ditambah ya bah ya Tapi tergantung dari kebiasaan Ada yang apply-nya pake kuas Ada yang pake beauty blender Nah ini kalo misalnya untuk permasalahan shading Shading di Van Gundoon Cosmetics itu produk yang sedang dipake sama buba Ini namanya pistachio Nah ini pistachio ini cocok banget buat shading idung Buat shading contour ya Terkadang juga buat base eyeshadow ini juga bagus juga Kalo misalnya dari buba sendiri hari ini mau makeupin mama pake seri Yang ini boleh ga? Oh boleh Karena ini seri yang terbaru Ini Magical Crystal Yang ini lagi terjadi banget Ini jadi best seller di Watson Jadi ini eyeshadow ini Beda mah Beda mah Beda mah Beda mah Lagi-lagi sangat terjangkau Oke Aku ada informasi buat temen-temen yang nanya kira-kira Watson event gunung kosmetik ada dimana aja ya? Nah kita udah ada kalo misalnya kita ke Bali dulu ya Di Bali itu ada di Watson Discovery Bali Terus udah gitu ada Watson Ramayana Samarenda Terus di Balikpapan tiga udah ada di Watson Ewok Balikpapan Ada juga Watson Bywalk Terus udah gitu ada Watson BTM Ada Watson Kemang Village Ada Watson Bintaro Exchange Ada Watson Marvel City Ada Watson Chiwok Watson Festival City Link Ada Watson New Pakuan Mall Pakuan Mall berarti Surabaya ya? Ada Watson Lote Avenue Ada Watson Sumarekon Bekasi Watson PIM 2 Watson Transmart Cibubur Watson Kokas Watson Transmart Bali Watson Senayan City yang kemarin aku baru dateng Watson Facetic Race udah buka? On Progress Watson Ring Road Medan Watson San Plaza Medan Watson Tuncunyungan 1 Surabaya Watson Mall Artagading Watson Taman Anggrek Watson Mall Panak Bukang Watson Paragon Solo Watson Semarang Watson Gallery Yogyakarta Watson Transstudio Bandung dan Watson Opinale Ooo Ooo E Oke sekarang kita liat dulu, kita liat keseluruhan ini hasil makeupan dari Bu Ba. Ba, apalagi... Nggak, aku rambutnya udah biarin gini aja, karena aku tetap mau jadiin diri dia. Karena kita mengingat juga udah mau buka puasa. Aku yakin sekali buat temen-temen yang lagi nonton ini, lagi proses gamu gurit, pasti langsung pengen untuk ngasih liat ke mamanya, mah ternyata produk dari Ivan Gunan Cosmetics itu cocok juga untuk perempuan-perempuan Indonesia yang usianya udah di atas 50 tahun. Salah satunya mamaku hari ini kan memang usianya sudah 70 tahun. Mah, liat hasil makeup dari Bu Ba. Apa yang mama mau koreksi, apa yang mama mau protes, apa yang mama nggak suka dari makeupnya, apa kira-kira? Bagus, bener. Ya, aku jujur, bukan karena pake Ivan Gunawan Cosmetics. Aku bukan orang yang tukang dandar. Ya kan? Jadi sekarang ini nggak berlebihan biasa. Oke, terima kasih banyak ya. Coba lihat ini. Beberapa kamar foto berdua sama Bu Ba, coba. Terima kasih Bu Ba. Kamu udah bikin saya sedikit cantik. Nggak, tapi harus ada ilmu yang mama serep. Nih, kalau mama, apa yang mama serep hari ini dari makeupannya Bu Ba? Mata. Kamu bikin mataku bagus. Iya nggak? Iya. Tuh, matanya bagus. Terus kalau mau tiap hari begini, gimana? Eh, ini kan dari Bu Ba ya. Aku mau dari aku sedikit. Aku mau ambil eyeshadow yang agak runcing dong. Aku mau kasih tips juga. Ini mungkin buat kalian yang kayak pengen... Ini kan udah makeup natural ya. Kalau pengen agak lebih on dan sedikit misalnya buat ke party. Aku mau campurin ini La Folia. Dia punya warna. Ini juga kece banget. Aku mau kasih yang warna hijaunya sedikit. Coba deh. Bagus kan matanya dan... Dikit gini. Jadi aku mix ya. Ini antara warna hijaunya sama warna turkuasnya. Lihat atas mah. Aku mau taruh di bawah mata. Jadi ini nambah kesan smokey. Tapi dia ada semburat. Semburat warna. Warna. Tuh, lihat deh. Ini kalau misalnya buat dipakai pesta. Looknya jadi lebih awesome. Tuh. Ini sentuhan dari seorang mega bintang. Super mega bintang. Kalau ini looknya natural. Ini natural daily look. Tapi kalau misalnya buat ke party. Aku mau dikasih apply sedikit. Coba bak ratain bak. Oke. Warna hijau dicampur dengan turkuas. Oke guys. Terima kasih banyak udah ikutin vlog kita hari ini. Semoga kalian terinspirasi dengan makeup dari Bubba Alfian. Bubba, sebelumnya aku mohon maaf. Biasanya mungkin kamu makeup selebriti atau... Atau yang muda-muda. Siapalah Miss Universe apalah apalah. Tapi di hati aku mama is my beauty queen. Dia segalanya. Jadi kalau misalnya Bubba hari ini bisa sukses makeupin mama. Berarti kayak sukses membuat hidup aku semakin berwarna dan hebat. Jadi aku mau bilang once again thank you buat Bubba. Sukses di 2019. Sukses untuk karirnya. Dan aku juga. Dan juga sukses untuk produknya ke depan. Amin. 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 Dan ini semua yang ada di sini. Semua yang ada di sini akan menjadi milik Bubba Alfian. Jadi aku punya satu. Oh my god. Aku punya satu box. Satu makeup komplit. Jadi aku pengen ngeliat. Jadi ini ada satu makeup komplit. Semuanya ini buat Bubba Alfian. Jadi semoga ini bisa dipakai untuk keperluan Bubba bekerja. Sebarkan ke seluruh negeri. Bahwa di Indonesia sekarang sudah ada. Ivan Gunawan Cosmetic. Heeey. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mama. Terima kasih banyak Mama. Btw apa Bang? Satu. Bener-bener ya. Kayak Mama dia. Jadi kemarin waktu saya workshop ke Lila Indonesia. Saya juga pakai produk Ivan Gunawan Cosmetic. Oh. Terima kasih. Jadi sekarang harus pakai Ivan Gunawan Cosmetic. Semua ini sudah tiba. Itu sudah. Udah gak bisa dibantang lagi ya. Itu udah gak bisa dibantang lagi ya. Terima kasih banyak untuk menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Like juga komen. Apapun likenya atau apapun komennya. Nanti Bubba juga ikut Bita Batu baca. Dan bisa dijawab juga sama Bubba ya. Terima kasih. Aku sayang kamu semua. Apa lagi? Untuk semua perempuan di Indonesia. Pakailah Ivan Gunawan Cosmetic. Ini contohnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Terima kasih.